edit foto ekstrim demi tampil ciamik di Instagram Syahrini mendadak di ujian kegara postingan Reino Barak punggung tebel banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika foto yang diunggah Reino Barak adalah foto asli dibandingkan dengan foto yang diunggah Syahrini yang telah melalui proses editing Unggahan Reino Barak yang murni perlu diapresiasi menurut akun gosip tersebut Di sini kita harus hargai kejujuran Reino Barak jangan dihujat mulu timpal caption aku Instagram Pada unggahan Reino Barak dan Syahrini terlihat keduanya berfoto di beberapa lokasi Salah satunya yang tengah berada di rail kereta api dan pemandangan di laut Foto Syahrini dan Reino Barak dijadikan kolase oleh akun gosip tersebut untuk melihat perbandingan keduanya Keduanya memang berada di lokasi yang sama saat mengambil foto itu Namun perbedaan yang sangat mencolok di foto tersebut begitu terlihat jelas diunggahan Reino Barak terlihat Syahrini tampak lebih berisi Lain halnya dengan foto yang diunggah oleh Syahrini Perhidupan terlalu beda sebut Syahrini diva terkuat incis menggung tinggal penonton Netizen malu banget Menjadi selebriti dan penyanyi Papa Natasi yang dikenal banyak orang Tahiran juga kehidupan Syahrini terlihat juga dibuat diri banyak orang Begitu Syahrini saat ini sudah tidak lagi eksis di dunia hiburan Tati nama dan sisanya tidak dapat dilupakan dari sisi pelajar Apalagi sebelumnya terlihat dengan pengisian keduanya Reino Barak menjumpai Syahrini selalu pasir di dunia perhatian Misalnya yang dulu tetap profersial setelah istimewa segitiga antara dunia Reino Barak dan Luna Maya tak aya membuat Syahrini dan Reino menjadi perbincangan di Syahrini Sebenarnya tutur kata dari kedua pasangan fenomenal itu seakan tak pernah lepas dari pantauan warganet Yang tak lelah mengikuti kisah mereka Seperti pernyataan Reino Barak yang kerap membanggakan Syahrini sebagai syahrini internasional Bahkan dengan percaya diri menyimakkan gelar diva yang menjadi salah satu bunjingan di syahrini Pasalnya banyak petizen yang menilai bahwa penyanyi yang akrab di saat penyanyi itu belum bisa disejajarkan dengan penyanyi bergelar diva Di Indonesia seperti Chris Dayanti, ITDJ, dan Rusa Hanaya Beliau adalah diva dan bukan diva yang kelas biasa aja Ini kelas yang udah nyanyi di banyak luar negara lah Ucara Reino Barak tak membanggakan Syahrini dalam sebuah wawancara Pernyataan itu seolah terbalik dengan apa yang dialami Syahrini di masa lempau Sebagai penyanyi terkenal, Syahrini rupanya pernah mengalami kejadian tidak mengenakan saat kehadirannya sebagai penyanyi ditolak banyak orang Hanya itu Syahrini bahkan ditinggalkan penonton setika ia sudah berada di atas panggung Saat itu ia baru membawakan dua lagu dari tujuh lagu yang rencananya akan dibawakan Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2016 Lampada saat pelantui sesuatu itu diundang Untuk memberiakan hal untuk kota Jumbrana, Bali Kala itu penonton menyebut bahwa penampilan Syahrini dia tak raja Dalam video lawa sebuah infotainment Syahrini tanpa kecewa Dan pemilik Syahrini Rupon Bagi Mundur Syantik itu enggak berkomentar mengenai hal tersebut Terima kasih, Assalamualaikum Kata Syahrini saya berlalu meninggalkan awa media Melihat respon warganya banyak yang mencigil penyanyi akal Jawa Barat itu Kasihan banget terbanyak yang paling top ha-ha ditinggalkan penonton Paling gak cukup nyatik terlalu dibuat-buat kata salah satu akut Malu banget deh ditinggalkan penonton Dan bagi yang 35M ditinggalkan pulang Pulang lah sesuatu banget ya Sibir yang lain Kasihan deh lelah pantau Syantik ditinggalkan penonton Seru yang lainnya lagi Syahrini nyaris dinikai Ustadz Solmet Mantan istri ungkap kebohongan besar suaminya Demi dekati incis Ustadz Solmet disebut pernah memiliki kedekatan Dengan penyanyi cantik Syahrini Hal itu pun disinggung oleh mantan istri Ustadz Solmet Dewi Yuliawati Yang menduga adanya kebohongan Yang dilakukan dahi kondang tersebut saat diisukan Dengan Syahrini Dewi Yuliawati bahkan memberikan siniran pedas Pada sikap Ustadz Solmet Yang dianggap telah berbohong saat memberikan kesaksian Terkait hubungannya dengan Syahrini Hal ini berawal dari pengakuan Dewi terkait kelakuan mantan suaminya tersebut Yang diungkap kehadapan media Pada saat itu yang menjelaskan jika dirinya sama sekali tidak mencari popularitas Dari kemunculannya kala itu Diketahui jika Dewi dinikai Ustadz Solmet pada tahun 2006 Dan bercerai pada tahun 2010 Dan menurut Dewi mantan suaminya itu masih sering mengajak Bahkan memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri Hingga awal tahun 2011 Ia menegaskan sama sekali tidak ada niatan untuk mencari popularitas Meski banyak celah yang terlihat Pasca mereka masih bersama Kalau saya bilang mau cari popularitas Pada saat dia dikonsipkan waktu dia bilang single Saat dikonsipkan dengan Syahrini kan heboh ya Ujar Dewi Yuliawati Lebih lanjut secara mengecutkan Mata cantik berhijak itu mengaku Adanya kebohongan yang dilakukan mantan suaminya Yaitu terkait ucapan Ustadz yang mengaku single Kala dikonsipkan dengan Syahrini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!